Lembah 3 Malaikat Jelit 22 Obat racun di mana olehnya dalam 5 hari kemudian sudah tak dapat ditawarkan lagi Satu berarti tidak akan selamanya menjadi anak murid perguruan Sam Sengbun kami Oleh karena itu, dalam 5 hari Nona harus mengambil suatu keputusan HMM, tampaknya wajahmu saja berlagak baik dan bijaksana Padahal hatimu keji, licik dan busuk Di mana kesalahanku? Kau sudah bilang berapa lamapun aku hendak mempertimbangkan persoalan ini tak menjadi soal Tapi sekarang kau memberikan batas waktu selama 5 hari saja Aku toh tidak memberikan batas waktu untukmu Aku hanya memberitahukan soal Bu Yung Im Seng kepadamu Tentang persoalan berapa lamakah Nona hendak mempertimbangkan masalah ini Itukan urusan Nona pribadi Lantas apa maksudmu memberitahukan hal tersebut pada ku Bu Yung Im Seng datang bersama-sama Aku merasa sudah seharusnya Memberitahukan hal ini kepadamu Tau kalau begitu tidak memperhatikan keselamatan jiwanya Aku pasti tak akan memberitahukan soal ini kepadamu Tergerak juga hatinya Ohang Leng di Alantes berpikir Bila aku menyatakan tidak menaruh perhatian Mulai sekarang sudah pasti dia tak akan memberitahukan soal-soal yang menyangkut tentang Bu Yung Kong Chu Sebaliknya jika aku kelewat terburu nafsu pasti akan mempergunakan titik kelemahan tersebut untuk mendersaku Berpikir akan hal itu, dia menjadi terganggu dan tak tahu bagaimana harus menjawab Agaknya orang berbaju hitam itu sudah merasakan pertentangan batin yang berlangsung di hatinya Ohang Leng Sambil tersenyum dia lantas mengalihkan pokok persoalan ke masalah yang lain Katanya, Nona, pikirlah persoalan ini pelan-pelan Aku hendak mohon diri terlebih dahulu Dia lantas memberi hormat Mengenakan kain serudung hitamnya dan membalikan badannya berlalu dari situ Berhenti tiba-tiba Ohang Leng membentak Orang berbaju hitam itu berhenti dan membalikan badannya Lalu ia menegur ada urusan apa, Nona? Nyo Ohang Leng mengigit bibirnya menahan diri Beberapa saat kemudian ia baru bertanya Benarkah kau ingin mengawini diriku? Mungkin Nyo Ohang Leng segera tertawa dingin, tukasnya Kata mungkin hanya menunjukkan kalau kau belum tentu Bagaimana dengan Nona? Apakah kau telah mengambil keputusan orang berbaju hitam itu Segera balik bertanya Hal ini tergantung berapa bagiankah kejujuran hatimu Kemudian baru bisa ditentukan keputusanku Baiklah, bila kau meluluskan permintaanku Maka aku kena membubarkan perguruan Sam Sengbun Melepaskan ambisiku menguasai dunia persilatan Dan bersamamu mengasingkan diri di tempat yang terpencil untuk menikmati hidup Nyo Ohang Leng tampak agak tertegun setelah mendengar perkataan itu Setelah termangu sebentar kemudian serunya Sungguhkah perkataanmu itu? Setiap patah kataku muncul dari sanubari yang sejujurnya Aku tak seperti keempat dayang bungamu yang mudah tertipu Aku ingin menyaksikan dahulu kau membubarkan perguruan Sam Sengbun Dengan kata-kata yang amat serius Orang berbaju hitam itu segera berkata Dalam perguruan Sam Sengbun ini banyak terdapat manusia buas yang berhati Keji, sebelum perguruan Sam Sengbun dibubarkan Orang-orang semacam itu harus dibunuh terlebih dahulu Atau kalaupun tak dibunuh paling tidak ilmu silatnya Harus dipunahkan, agar mereka tak bisa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat banyak lagi Nyo Hang Leng segera mengedipkan sepasang matanya yang bulat besar Kemudian ujarnya dengan bersungguh-sungguh Tampaknya kau bicara dengan amat serius? Yee, benar Bila aku telah melakukan permintaanmu Maka setiap perkataan yang ku ucapkan merupakan kata-kata yang bobotnya melebih sebuah bukit karang Tampaknya Nyo Hang Leng merasa tercengang Dan sama sekali di luar juga atas keputusan yang diambil oleh orang berbaju hitam itu Dia lantas menghela nafas panjang Katanya kemudian Benarkah aku mempunyai gaya pengaruh yang begitu besarnya dalam hatiku Kau seorang perempuan yang paling cantik di dunia ini? Keduduk kamu dalam hatiku Jauh lebih penting daripada ambisiku untuk menguasai jagad Bila apa yang kau ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya Hal ini benar-benar membuat aku akan menilai waktumu Berpikirlah pelan-pelan Bila sudah mengambil keputusan Beritahulah kepadaku Tanda seru dia lantas membalikan badannya dan pelan-pelan berjalan keluar dari situ Memandang bayangan si orang berbaju hitam yang menjauh Tiba-tiba dari dalam hati kecil Nyol Hang Leng muncul suatu perasaan sedih yang aneh sekali Dia merasa pelbagai persoalan secara tiba-tiba datang bersamaan waktunya Dan terkumpul semuanya di dalam hatinya Mendadak terdengar suara langkah kaki manusia bergema Memecahkan keheningan Pek hab hoa pelan-pelan berjalan masuk ke dalam Nona Nyol Bisiknya kemudian lirih Nyol Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arah Pek hab hoa Kemudian tanyanya Sudah kau dengar apa yang telah kubicarakan dengan dia? Sudah ku dengar sedikit Sekarang aku merasa agak bimbang Aku tidak tahu apakah dia ini orang baik atau dia jahat Pek hab hoa segera tertawa Aku sendiri pun kurang begitu memahami tentang dia Tetapi dalam perasaanku dia adalah lelaki yang amat memikat hati Aku mah tidak mempunyai perasaan tersebut Aku hanya ingin membedakan apakah dia orang baik atau orang jahat Setelah berhenti sejenak lanjutnya Pergilah beristirahat Aku pun merasa amat lelah Aku ingin tidur sebentar untuk memulihkan kembali tenagaku Nona Bisik Pek hab hoa Nyol Hang Leng telah membalikan badannya dan pelan-pelan berjalan masuk ke ruangan dalam Sambil berjalan dia mengulapkan tangannya seraya berseru Kalau ada urusan lain, lebih baik kita berbincang lain hari tanda seru Pek hab hoa menghela napas panjang Dia lantas membalikan badannya dan berlalu dari situ Nyol Hang Leng segera menutup pintu kamaria Di mana sudah tersedia sebatang lilin merah yang besar Bagian ke-31 Di bawah cahaya lilin Terlihatlah seluruh ruangan itu berwarna merah darah Dindingnya merah, lantainya merah Bahkan cermin dan kursi pun dilapisi oleh kain merah Seluruh ruangan itu hampir semuanya berwarna merah Kecuali cermin sendiri Semestinya ruangan dengan dekorasi semacam itu merupakan suatu tempat yang sangat nyaman Akan tetapi Nyol Hang Leng sedang diliputi oleh pelbagai perasaan yang memusinkan dan mengesalkan pikirannya Maka hal-hal yang semacam itu tidak lagi diperhatikan secara serius Bayangan tubuh dari Buyung Im Seng serasa berkecamuk dalam hatinya Kemudian dia pun teringat pula akan Toa Seng Chu yang memiliki ilmu silat yang tiada tarannya itu Dia berbaring dengan mengenakan pakaian lengkap Tetapi walaupun sudah bolak-balik ke sana kemari Sulit rasanya untuk tidur pulas Entah berapa lama sudah lewat Tak kalah di ufuk timur sana sudah mulai memancarkan setitik cahaya terang Dia baru terlelap tidur Ketika mendusin kembali Matahari sudah berada di atas awang-awang Dengan senyuman di kulumpek Hak Hoa berdiri di depan pembaringannya Begitu dia membuka mata Dayang itu segera menyapa dengan suara lirih Nona, kau telah mendusin? Nyo Hang Leng membereskan rambutnya yang kusut Kemudian pelan-pelan berkata Sekarang sudah jam berapa? Sudah mendekati tengah hari Ah 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 Sudah begini siang Nyo Hang Leng berseru tertahan Ya benar, dia sudah hampir satu jam menantimu Siapa? Di tempat ini kecuali Buddha Seorang yang boleh masuk keluar dengan bebas dan leluasa Masih ada satu orang lagi yang dapat berbuat demikian Tentu saja dia adalah Toa Seng Chu Mau apa dia datang kemari? Tanya Nyo Hang Leng dengan wajah berubah menjadi dingin seperti es Aku tak tahu Ketika ia melihat Nona masih tidur Dia pun duduk menunggu di sana Bahkan tak membiarkan aku untuk membangunkan dirimu Dengan sabar sekali ia menunggu di ruangan tengah Nyo Hang Leng segera menggerakkan tangan kanannya untuk membenahi rambutnya yang kusut Kemudian pelan-pelan berjalan keluar Tampak olehnya Toa Seng Chu yang mengenakan jubah panjang berwarna hitam dengan kain kerudung yang telah dilepaskan duduk di ruang tengah sambil membaca buku Dengan suara dingin Nona Nyo segera menegur mau apalagi kau datang kemari Tanda tanya Orang berbaju hitam itu segera meletakkan bukunya sambil bangkit berdiri Lalu katanya seraya tertawa Aku datang untuk menyampaikan salam pada Nona Aku baik sekalai, tak usaha Orang berbaju hitam itu segera bangkit berdiri mengenakan kembali kain kerudung hitamnya Kemudian ujarnya Kalau begitu aku mohon diri terlebih dahulu Seraya berkata lantas membalikan badannya dan berjalan keluar dari situ Berhenti bentak Nyo Hang Leng tiba-tiba Nona masih ada pesan apalagi tanya orang berbaju hitam itu sambil membalikan badannya dan tertawa Aku harap kau membalaskan racun di dalam tubuh kuik soat kun lebih dulu dan mengirimnya kemari Aku ada urusan yang hendak dirundingkan dulu dengannya Orang berbaju hitam itu segera manggut-manggut Dalam satu jam, aku akan mengutus orang u untuk menghantarnya kemari Yang kuminta adalah orang yang waras otaknya, sehat dan normal sebagai manusia biasa Maksudmu racun dalam tubuhnya harus dipunahkan agar dia dapat pulih kembali seperti sedia kalah Bukan kata orang berbaju hitam itu sambil tertawa Tepat sekali Bersantaplah dengan hati tenang dengan langkah lebar dia lantas berlalu dari situ Dalam pada itu, Pek Hap Hoa telah menyiapkan hidangan di atas meja Meski macam sayurnya terlalu banyak, namun macamnya merupakan menu pilihan Dalam keadaan seperti ini, walaupun Nyo Hang Leng merasa perutnya lapar Tetapi sulit rasanya untuk menelan hidangan yang lezat itu Setelah makan beberapa suap, dia lantas meletakkan kembali mangkuk dan sumpitnya Ternyata orang berbaju hitam itu amat memagang janji Tak sampai satu jam kemudian Lian Giyok Seng telah mengajak Kwik Soatkun datang Dengan hormat Lian Giyok Seng menjura, kemudian katanya Nona Kwik telah datang Baik, kau boleh mengundurkan diri kata Nyo Hang Leng sambil mengulapkan tangannya Sekali lagi Lian Giyok Seng menjura, kemudian baru mengundurkan diri dari sana Kau pun boleh pergi beristirahat Pek Hap Hoa segera mengiayakan dan mengundurkan diri dari situ Menyusul kemudian dia pun merapatkan pintu ruangan Nyo Hang Leng segera menggandeng tangan Kwik Soatkun dan mengajak duduk di kursi, kemudian tegurnya Cici, kau sudah baik Aku telah minum obat penawar racun Dengan mengeripkan matanya yang besar, Nyo Hang Leng bertanya Cici, obat apakah yang diberikan mereka kepadamu mengapa engkau bisa begitu menuruti perintah dari Toa Seng Ju? Hanya secawan air teh, entah di dalam air teh tersebut dia telah mencampurinya dengan obat apa Tapi yang jelas setelah meneguk air teh itu, serta merta aku menjadi menuruti semua perintahnya Setelah menghela napas panjang sambungnya Dalam perkumpulan Liji Pang kami sesungguhnya terdapat pula semacam obat pembingung sukma yang merupakan semacam obat andalan-andalan kami Sungguh tak disangka kali ini aku pun kena dipecundangi orang lain padahal tak usah menggunakan obat pun kami tak berkutik Dengan mengandalkan ilmu silatnya yang lihai, mereka masih mampu membinasakan kita semua Sampai sekarang Nyo Hang Leng masih menaruh curiga, apakah kesadarannya telah pulih kembali atau belum Maka terhadap semua pembicara orang dia hanya mendengarkan saja dengan tenang tanpa memberikan komentar apa-apa Kuik Soat Kun memandang sekejap ke arah Nyo Hang Leng, kemudian lanjutnya kembali Bukankah Toa Seng Chu telah jatuh hati padamu? Nyo Hang Leng menjadi sangat girang sekali, katanya kemudian Aku takut mereka menipuku, tapi setelah mendengar beberapa patah katamu itu, aku merasa berlega hati Apa yang kau legakan? Terbukti kalau kesadaran otakmu telah pulih kembali, asal Siao Moai sedang gundah dan bingung oleh masalah ini, harap Enci suka memberi petunjuk Persoalan ini pasti ada sangku pautnya dengan masalah Toa Seng Chu, kalau tidak, tak nanti akan memberikan obat pemunahnya kepadaku Paras muka Nyo Hang Leng berubah menjadi sedih, ujarnya lebih lanjut Persoalan ini benar-benar merupakan masalah besar yang sangat pelik Siao Moai benar Tidak tahu caranya bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini Maka aku ingin sekali mempergunakan kecerdasan otak cici untuk mengambil suatu keputusan bagiku Masalah ini selain menyangkut hidupku dan buyung Im Seng Hal Im pun menyangkut soal dunia persilatan Kuik soat kun memejamkan sepasang matanya, setelah termenung sebentar, pelan-pelan dia berkata Dapatkah kau terangkan lebih jelas lagi? Tentu saja aku akan memberitahukan kepada Enci dengan sejelas-jelasannya Dengan cepat dia lantas mengisahkan pengalamannya mulai dari ditangkap hingga sekarang Bahkan tak segannya dia menceritakan pula setiap gerak-gerik tingkah laku Toa Seng Chu Selesai mendengar keterangan tersebut, Kuik soat kun termenung sebentar, lalu katanya Kalau apa yang telah terjadi persis apa yang kau terangkan barusan Paling tidak hal ini menunjukkan kalau Toa Seng Chu benar-benar telah menaruh hati kepadamu Ia memberitahukan kepadaku bahwa di dalam lima hari harus sudah ada keputusannya Sebab racun yang diminum buyung Kong Chu sudah tak dapat dipunahkan lagi selewatnya lima hari Apakah kau percaya dengan apa yang dia katakan tanya Kuik soat kun kemudian Apakah Enci juga percaya Nyo Hang Leng segera balik bertanya Aku percaya apa yang dia katakan merupakan suatu perkataan yang sejujurnya Kalau berbicara menurut keadaan yang terbentang di depan mati sekarang Agaknya tak dapat mempercayai perkataannya Apa rencanamu sekarang? Itulah yang ingin ku tanyakan kepada Enci sekarang Aku tak ingin menyaksikan buyung Kong Chu menderita tanda tanya Dan kau pun bertekad untuk masuk ke dalam neraka guna menyelamatkan umat persilatan dari kehancuran sambung Kuik soat kun Dengan sedih Nyo Hang Leng menghela nafas panjang A.A.A.I. Siaw Mo Ai memang pernah mempunyai jalan pemikiran sedemikian Kecuali itu, Siaw Mo Ai pun tak pernah dapat menemukan Caroline yang menyelamatkan buyung Kong Chu dari keadaan semacam ini Setelah menghembuskan nafas panjang dia melanjutkan Dia adalah seorang jago berilmu sangat tinggi yang pernah ku jumpai selama ini Berbicara kekuatan, jelas pihak kita tak akan mampu untuk memberikan perlawanan padanya Kuik soat kun tertawa Tiba-tiba selamanya leluasakah kita berbicara dalam kamar ini Nona aku telah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan sekeliling tempat ini Asal pembicaraan kita dilangsungkan dengan suara lirih Aku rasa mereka tak akan bisa menyadap pembicaraan kita ini Apakah kau telah bersiap-siap untuk kawin dengan Toa Seng Chu bisik soat kun kemudian Bila aku tidak meluluskan permintaannya mungkin buyung Kong Chu akan terjerumus dalam keadaan yang semakin gawat Sedang nci pun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini lagi Nona masalah ini menyangkut kehidupanmu selanjutnya Kau tak boleh mengambil keputusan secara sembarangan Aai, selama hidup belum pernah ku jumpa masalah yang begini sulit dan sukar diputuskan seperti apa yang yang ku jumpai sekarang ini Kau tidak khawatir kalau dia membohongimu Aku harus melihat dulu sampai dia mengantarmu dan buyung Kong Chu meninggalkan tempat ini Lagi pula harus membuyarkan dulu perguruan Sam Seng Bun yang diadirikan setelah itu Setelah itu kau baru akan kawin dan jadi istrinya kata quick soat kun setelah termenung sejenak Apakah kau tak memikirkan diri buyung Im Seng? Setelah itu aku masih harus melakukan suatu pekerjaan lagi Yakni menyingkap tabir kematian dari buyung Tiang Kim Membalaskan dendam bagi buyung Im Seng dan akhirnya baru kawin dengannya Andai kata kau menjumpai kalau orang yang melukai buyung Tiang Kim adalah Toa Sen Jun Maka aku pun terpaksa harus membalaskan dendam bagi buyung Im Seng Tapi pada waktu itu kau telah menjadi istrinya Apakah kau hendak turun tangan untuk membunuh suamimu sendiri? Bila aku bersedia kawin dengannya, maka yang kawin adalah tubuhku Dia tidak akan dapat merebut hatiku Quick soat kun segera menggelengkan kepalanya berulang kali Kemudian ujarnya, persoalannya tak akan begitu sederhana Bila kita anak gadis sudah dinodai kehormatannya oleh lelaki Keadaannya kan sama sekali berbeda Apa yang kau pikirkan sekarang, sampai waktunya belum tentu bisa dilakukan Itulah sebenarnya Xiao Moai merasa kesulitan untuk mengambil keputusan ini Aku harap Enci bersedia untuk membantuku Quick soat kun sebentar Ujarnya, keadaan yang kita hadapi sekarang ibarat burung di dalam sangkar Sekalipun mempunyai kekuatan juga tak ada gunanya Apalagi ilmu silat yang dimiliki Toa Seng Chu lebih tangguh banyak sekali daripada kita Tampaknya kita mesti mempertaruhkan modal yang kita miliki sekarang Ketika berbicara sampai di situ, mendadak dia membungkam Nyo Hang Leng segera berkata Kendatipun kita pertaruhkan seluruh modal yang kita miliki Paling tidak juga mesti mempunyai rencana yang matang Serangan secara terang-terangan mudah dihindar Serangan gelap sukar dijaga Bila Nona turun tangan menghadapinya secara diam-diam Dengan ilmu silat yang kau miliki Rasanya tak sulit untuk melukainya Apalagi jika bisa menguasai dirinya sehingga dapat kita gunakan hal ini lebih baik lagi Nyo Hang Leng segera tertawa getir Aku cukup memahami maksud hati dari Cici Katanya, cuma, aku merasa kera ini ku rasa kurang baik Tampaknya Syao Mo Ai harus mencari akal lagi Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan Cuma Syao Mo Ai berharap Cici bersedia meluluskan sebuah permintaanku Permintaan apa Walaupun antara aku dan Bu Yung Kong Cu tidak pernah mengadakan perjanjian Tapi aku sangat mencintainya Dia gagah dan berjiwa pendekar Bila tahu aku berkorban demi menolong jiwanya Sudah pasti dia enggan meninggalkan tempat ini Maksud Nona tanda tanya Maksud Syao Mo Ai Harap Cici bersedia mengawalkan permintaanku Untuk sementara waktu jangan membicarakan apa-apa dengannya Aku bertekad akan tetap tinggal di sini Dan memaksanya untuk melepaskan Cici dan Bu Yung Kong Cu meninggalkan tempat ini Syao Mo Ai akan mengawasi secara diam-diam Dan tak akan membiarkan kalian menderita siksaan Dua titik air mata tanpa terasa jatuh berlinang membasai pipinya yang putih dan halus Masalah ini menyangkut kehidupan selanjutnya Aku harap kau berpikir tiga kali lebih dulu sebelum bertindak Ucap quick soat kun Syao Mo Ai sudah mempunyai rencana sendiri Cici tidak usah khawatir Pasti aku hanya mohon kepada Cici agar mengabulkan satu permintaan saja Katakanlah Asal aku sanggup untuk melaksanakannya Sudah pasti akan kukabulkan permintaanmu itu Berjanjilah kepadaku untuk merawatnya Sepanjang hidup ucapan tersebut segera membuat quick soat kun tertegun Kau bilang aku harus kawin dengannya? Dia berseru Nyo Hang Leng mengangguk Paras muka Cici amat cantik dan menarik Bila kau bersedia membantunya aku pun dapat berlega hati Setelah tertawa getir quick soat kun berkata Bila buyung imseng hanya mencintaikah seorang Mana mungkin Cici bisa mewakili kedudukanmu Kendatipun aku mengabulkan Belum tentu buyung imseng bersedia mengawini aku Bila kau benar-benar menganggap diriku seberani encimu Dengarkanlah nasihatku Marilah ikut kami melarikan diri bersama-sama Dengan cepatnya Oh Hang Leng menggelengkan kepalanya berulang kali Tempat ini ibaratnya dinding baja tembok tembaga Jangan harap kita bisa lolos dari tempat ini Sebab bila kita berkumpul bersama Maka ada satu akibat yakni kita akan mati bersama Quick soat kun segera menghela nafas Katanya Walaupun caramu itu bisa menolong kami Tapi apakah tidak terlalu menyiksa Nona? Apakah kau dapat menemukan suatu Caroline yang jauh lebih baik menghadapi pertanyaan tersebut? Quick soat kun segera bungkam seribu bahasa Cici, kau tak berpikir keras lagi tukasnya Oh Hang Leng Kemudian, baiklah kita tetapkan begini saja Jangan sampaikan perkataanku ini kepada Buyung Im Seng Bila aku benar-benar dapat mempengaruhi Toa Seng Chu Agar dia bersedia membatalkan niatnya untuk merajai dunia persilatan Aku pasti akan berusaha untuk mewujudkan hal ini menjadi kenyataan Kemudian aku baru akan membereskan diriku sendiri Kau hendak bunuh diri? Apa yang kuinginkan bisa tercapai? Apa yang kucita-citakan tersebut? Tampaknya sekalipun aku mencoba untuk menasehati juga tak ada gunanya Itulah sebabnya lebih baik kau jangan banyak bicara lagi Kalau memang begitu, Cici juga tak akan menasehati dirimu lebih jauh Entah kau masih ada urusan apalagi yang hendak diserahkan kepadaku? Dua hal, pertama adalah merawat Buyung Im Seng yang memberi kegembiraan bagi kehidupan Kuik Soatkun manggut-manggut Aku dapat berusaha keras untuk mewujudkan hal ini Masih ada persoalan yang lain? Dari dalam sakunya Nyo Hang Leng mengeluarkan sebuah mainan Giyok Beis Sambil diserahkan kepada Kuik Soatkun katanya Serahkan mainan Giyok Beis ini kepada Huho Ali Tong Leng Akan kuingat selalu, entah apa yang mesti aku lakukan kepadanya Tak usah banyak bicara lagi, katakan saja kepadanya Kalau aku berada dalam keadaan bahaya dan menyerahkan mainan ini kepadamu Apakah hal ini tak akan menimbulkan kesalahan paham? Kau boleh beritahukan kepadanya, ibuku paling menuruti suara hatiku Asal beliau melihat mainan Giyok Beis ini Dia pasti akan memahami sekali maksud hatiku itu Kuik Soatkun segera menyimpan baik-baik mainan Giyok Beis itu Kemudian tanyanya lagi Masih ada pesan lain? Sudah tak ada lagi, buat Cici baik-baik menjaga diri Siaw Muay tak akan mengantarmu lagi Kuik Soatkun segera bangkit berdiri, katanya kemudian Cici mohon diri lebih dulu Aai sewaktu datang perkiraan kita terhadap kekuatan lawan kelewat jauh Waktu itu tidak menyusun rencana dengan bersungguh-sungguh dan tindakan kita kurang pintar Demikian juga dengan Cici sendiri Tapi setelah berjumpa dengan Toa Sengcu Aku baru tahu kalau diriku menjadi suatu kekuatan yang besar Untuk merajai dunia persilatan di kolong langit Sudah tak ada orang lagi yang bisa menandingi mereka Kero yang paling baik adalah menerbitkan pemberontakan dari dalam Agar mereka saling getok-getokkan sendiri Kuik Soatkun membalikan badannya kemudian berkata Mungkin kau masih mempunyai kesempatan untuk selalu mengundurkan diri dengan teratur Semoga kau bisa manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya Kau mesti tahu aku bukanlah kau Bagaimanapun kasih sayangku kepadanya Tak mungkin aku dapat menghentikan kedudukanmu dalam hati Buyung Im Seng Bila kau amat mencintainya Sudah sepantasnya bila kau memberi kegembiraan kepadanya Nyo Hang Leng mengeditkan matanya Kemudian melanjutkan Kau bilang aku dapat menentukan kegembiraannya Benar, apakah kau sendiri tidak tahu? Ia belum pernah membicarakan soal itu denganku Apa yang barusan ku ucapkan hanya berdasarkan dari jalan pemikiranku sendiri Apa yang kau bayangkan sedikit pun tidak salah Dari mana kau bisa tahu? Tanya Nyo Hang Leng setelah termenung beberapa saat Aku dapat melihatnya Meski Buyung Im Seng tak pernah dia membicarakan hal Itu dengan diriku Tapi aku yakin apa yang kulihat tak salah Nyo Hang Leng termenung lagi beberapa saat lamanya Sampai lama kemudian dia baru berkata Pergilah kau Ingat, untuk sementara waktu jangan kau katakan keadaan yang ku hadapi sekarang kepada Buyung Im Seng Mungkin kehadiran kami di sini malah akan mengganggu gerak Gerik Nona selanjutnya Baiklah, aku akan mohon diri lebih dulu Sahut Kwik Soat Kun dengan suara lirih Setelah memberi hormat, dia lantas melangkah keluar dari tempat tersebut Mendadak Nyo Hang Leng berebut untuk berjalan di depan Kwik Soat Kun Kemudian serunya Mana Lian Haui, pengawal Lian Tampak Lian Giyok Seng menggembol pedangnya berdiri di bawah sebuah gardu kecil lebih kurang dua kaki di luar ruangan Agaknya dia sedang mengawal keselamatannya di situ Begitu mendengar suara panggilan, Lian Giyok Seng segera membalikan badannya sambil mendekat tanyanya Nona kau pesan apa? Hantar Nona Kwik pulang apakah hamba harus kembali ke sini? Nyo Hang Leng segera mengangguk Baik kau boleh datang kembali ke sini Lian Giyok Seng segera mengiakan dengan langkah lebar Dia mengajak Kwik Soat Kun berlalu dari sana Memandang hingga bayangan punggung dari kedua orang itu lenyap dari pandangan Nyo Hang Leng baru membalikan badan dan kembali ke dalam kamarnya Sementara itu Lian Giyok Seng telah mengajak Kwik Soat Kun berjalan ke bawah sebuah tebing curam Kemudian sambil membuka pintu batu katanya Nona lebih baik kau masuk sendiri Walaupun kesadaranmu telah pulih kembali Aku harap kau jangan mempunyai ingatan untuk melarikan diri dari sini Penjagaan yang dilakukan di sekitar tempat ini cukup ketat Bila Nona berani punya niat tersebut hanya jalan kematian saja yang terbentang di depan matamu Dari mana aku datang? Kemana pula aku pergi? Kata Kwik Siat Kun dingin Mungkin aku masih harus merepotkan pengawal Lian untuk menghantar kami keluar dari bukit ini Lian Giyok Seng tersenyum Nona, silakan kembali masuk ke dalam penjara katanya Kwik Soat Kun manggut-manggut dengan langkah pelan ia masuk kembali ke dalam ruangan yang telah disediakan Dia cukup mengerti Dengan ilmu silat yang dimilikinya sekarang Sudah jelas ia bukan tandingan Lian Giyok Seng Itu berarti tiada harapan pula baginya untuk melarikan diri Terpaksa gejolak perasaannya mesti ditahan Rupanya goa tersebut merupakan sebuah goa dalam yang kokoh dan besar sekali Oleh pihak perguruan tiga malaikat Goa tadi telah dirubahnya menjadi sebuah penjara batu Baru saja Kwik Soat Kun maju beberapa langkah Mendadak dari arah belakang kedengaran suara langkah manusia Lalu tampak Lian Giyok Seng memburu datang dengan langkah cepat dan berbisik lirih Nona, disini masih ada sebutir pil penawar lagi Harapkah suka berikan kepada Bu Yung Im Kong Chu Mendengar perkataan itu Kwik Soat Kun menjadi tertegun Kau, dia sudah kehilangan kesadarannya Lian Giyok Seng melanjutkan Mengapa aku mesti mencelakainya? Harap Nona menerima pil ini Cuma, tolong beritahu kepadanya Bila kesadarannya telah pulih nanti Tolong ia suka bersikap seperti sekarang ini Dia lantas menjejalkan pil tersebut ke tangan Kwik Soat Kun Kemudian tanpa menantikan jawaban dari perempuan itu Lalu dia membalikan badan dan mengunci kembali pintu batu tersebut Kecuali sehari tiga kali makan Muncul orang yang menghantarkan makanan untuk mereka Penjara batu itu boleh dibilang lepas dari penjagaan Tapi Kwik Soat Kun cukup mengerti tempat yang seolah-olah Tanpa penjagaan sesungguhnya mempunyai persiapan yang mengerikan sekali Apalagi mereka sedang terjebak dalam suatu tempat yang berbahaya Sekalipun berhasil melarikan diri dari penjara batu itu Belum tentu bisa melewati pos-pos penjagaan yang berlepis-lapis Sementara dia masih termenung Tubuhnya telah tiba di ujung penjara batu tersebut Tampak olehnya Buyung Im Seng masih duduk termangu-mangu di situ Sambil memandang dinding batu tanpa berkedip Terhadap kepada kehadiran Kwik Soat Kun Dia seperti sama sekali merasakannya Kwik Soat Kun memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng Kemudian pikirnya Bila seorang harus hidup macam bodoh terus-menerus Maka keadaan ini tak ada bedanya dengan orang mati Sekalipun pil ini kemungkinan adalah racun Paling tidak aku harus mencoba menolongnya Apalagi apa yang dikatakan Lian Giyok Seng ada benarnya juga Dalam keadaan dan suasana seperti ini Hanya dia tak perlu lagi untuk mencelakai Buyung Im Seng Berpikir sampai di situ Dia lantas mengambil keputusan Pil penawar racun itu pun segera dijajalkan ke dalam mulut Buyung Im Seng Sesudah menelan obat penawar tersebut Lebih kurang seperti anak nasi Kemudian mendadak anak muda itu menghembuskan napas panjang Peluh pun jatuh bercucuran Kwik Soat Kun sudah pengalaman Dia tahu itulah saat menjelang datangnya kesadaran Buru-buru serunya Saudara Buyung, apakah engkau telah sadar kembali? Buyung Im Seng menepuk kepalanya sendiri beberapa kali Lalu sahutnya Yee, sudah sadar kembali Aku seperti mendapatkan satu mimpi yang sangat buruk Walaupun ketika itu kesadarannya dikendalikan oleh obat beracun Namun bukan berarti sama sekali kehilangan kesadarannya Terhadap keadaan yang terjadi pun lamat-lamat Dia masih bisa mengingatnya kembali Walaupun kita telah sadar kembali Namun masih belum mampu untuk kabur meninggalkan tempat ini Nona Kwik, agaknya kau telah memberikan sebutir obat kepada ku Yee A.A. Obat penawar yang membuat kesadaranmu pulih kembali Selama kesadaranmu hilang dan tak terkendali Banyak peristiwa yang telah terjadi Mana Nyo Hang Leng dan Siautin? Siautin entah sudah diatur mereka kemana Aku belum sampai berjumpa dengannya Tapi aku telah berjumpa dengan Nona Nyo Tanpa terasa Buyung Im Seng berseru tertahan Ah, di mana Nona Nyo sekarang? Pelan-pelan Kwik Soatkun mengalihkan sinar matanya yang jelik ke atas wajah Buyung Im Seng Setelah dia matinya beberapa saat ia menjawab Dia yang telah menolong kita Bagaimana dengan dia pribadi? Apakah mendapat celaka gara-gara ingin menolong kita? Kwik Soatkun menghala nafas lega A.A.A.I. dia masih berada dalam keadaan baik-baik Cuma saja dia tidak disekap Bersama kita Berada dalam keadaan seperti ini Apalah artinya menanyakan persoalan semacam ini lagi? Tiba-tiba terdengar seseorang menimbrung Ketika mereka berpaling, tampaklah Lian Giyok Seng sambil tertawa hambar sedang melangkah masuk ke dalam Buyung Im Seng menegur ada urusan apa kau datang kemari? Menjemput kalian untuk meninggalkan tempat ini apakah kau mendapat perintah dari Nona Nyo? Waktu yang tersedia bagiku sudah tidak banyak lagi tukas Lian Giyok Seng dengan kening berkerut Harap kalian berdua mau segera berangkat Bila kau tidak menjelaskan dulu perkataanmu itu Aku bertekata akan meninggalkan tempat ini Ucap Buyung Im Seng dingin Dengan perasaan apa boleh buat Terpaksa Lian Giyok Seng menjawab Ya, benar, Nyo Hang Leng yang menyuruh aku datang kemari Kini Nyo Hang Leng berada di mana aku hendak menjumpainya seru Buyung Im Seng sambil beranjak Sekarang dia repot Mungkin tak punya waktu untuk menjumpai dirimu Setelah berhenti sejenak Mendadak nada suaranya menjadi lembut dan halus Nak, ayahmu adalah sahabat karibku Sayang sekali ayahku sudah tiada Tukas Buyung Im Seng Sehingga sulit bagiku untuk membuktikan Apakah perkataanmu itu benar ataukah tidak Ayahmu tidak mati Ucap Lian Giyok Seng dengan wajah serius Ucapan tersebut diutarakan dengan nada pelan Tapi akibatnya justru ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Amat menggetarkan perasaan Buyung Im Seng Membuat wajahnya menjadi kaku dan sesaat lamanya sanggup mengucapkan sepatah katapun Sampai lama sekali dia baru tertawa rawan Katanya kemudian Ah 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 Kau sedang bergurau Kenapa aku mesti membohongi dirimu serulian Giyok Seng dengan wajah gusar Kembali Buyung Im Seng Seng tertegun Benarkah itu pikirnya kemudian Ya ah ah apalah gunanya dia membohongi diriku berada dalam keadaan seperti ini Rasanya dia memang tak perlu membohongi diriku Sementara itu terdengar Lian Giyok Seng sedang berkata lagi dengan wajah dingin dan serius Nak kau harus percaya kepadaku sebab tiada pilihan lain bagimu kecuali mempercayainya Mendadak Buyung Im Seng berteriak keras Ayahku berada di mana sekarang Cepat ajak diriku untuk pergi menjumpainya Mendadak Lian Giyok Seng membalikan tubuhnya sambil mengayunkan tangan kanannya Serem tetan cahaya tajam yang berkilauan segera berkelebat membelah angkasa Cahaya itu meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir Mengikuti kilauan cahaya tajam itu berkumandang suara dengusan tertahan Menyusul kemudian Blaam sesosok bayangan tubuh manusia terkapar ke atas tanah Ketika semua orang menengok Maka tampaklah seorang lelaki kekar sudah terkapar di atas tanah dengan sebilah belati di atas dadanya Pisau belati itu tembus hingga tinggal gagangnya Kalau dilihat dari keadaannya jelas lelaki tersebut sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan Dengan gerakan tubuh seonteng hembusan angin Lian Giyok Seng segera lari keluar seperminum teh Kemudian dia lalu kembali sambil berkata Nak, tempat ini penuh dengan hawa pembunuhan Sedikit lengah berarti selembar jiwamu terancam Maka aku mintakah suka menguasai diri sedapat mungkin Terima kasih atas nasihat lociampu Jawab Bu Yung Im Seng Setelah memandang mayat itu sejenaknya melanjutkan Siapakah orang ini salah seorang anak buahku Pengawal dari Cukeng Seng Tong Ia mencabut kembali pisau belati tersebut dari atas tubuh mayat itu Setelah membersihkan noda darahnya lalu disembunyikan di balik ujung bajunya Bagaimana kita mesti membereskan mayat ini Tanya kuik soat kun tiba-tiba Tak usah khawatir, dalam perguruan Sam Sengbun terdapat semacam obat penghancur mayat Seriaya berkata tangan kanannya segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol porselen Kemudian menebarkan semacam bubuk putih di sekitar mulut luka Kemudian dia berkata lagi, lebih kurang satu jam kemudian Mayat ini baru akan mencair dan hancur sebagai segumpal lair Kita tak boleh lama lagi tinggal di sini Setelah menyaksikan lian giyok Seng turun tangan membereskan anak buahnya sendiri Rasa percaya kepada orang itu mulai tumbuh Buru-buru anak muda tersebut menjura dalam-dalam kemudian serunya Lo ciampu kau bermaksud hendak mengajak kami pergi Kemana mengajakmu pergi menjumpai ayahmu Apa jadi ayahku pun berada di sini Seri buyung im seng dengan wajah tertegungnya dia berada di sini Tanda tanya Mendadak berkumandang suara gelap ketawa yang amat nyaring Berkumandang dating dan memotong perkataan lian giyok seng yang belum terselesaikan itu Buyung im seng dan kuik soat kun yang mendengar gelap tertawa tersebut menjadi terkesiap sekali Sebaliknya lian giyok seng masih tetap tenang pelan-pelan Dia membalikan badannya sembari berkata Sudah lamakah kau jading kemari? Dari sudut dinding batu sana Nampak bayangan manusia berkelebat lewat dan melayang turun seorang lelaki setengah umur Berperawakaan kurus ceking dan pendek yang berdandan setengah sastrawan Kuik siat kun mengamati orang itu dengan seksama Ia saksikan orang itu menerjang ke depan dada lian giyok seng dan berhadapan muka Selisih tinggi badan hampir terpaut separuh bagian Namun orang itu justru mempunyai sepasang lengan yang panjangnya luar biasa sehingga melebihi lututnya Tampak orang kurus pendek berlengan panjang itu tertawa hambar Kemudian ujarnya Lian Heng, aku rasa semua tindak tandukmu itu kau lakukan atas perintah rahasia dari Toa Seng Cu bukan? Sekalipun berhasil kau tebak jitu Sehing sekali rahasiaku sudah kau ketahui Orang yang kecil pendek itu tertawa hambar Dalam perintah rahasia Toa Seng Cu yang disampaikan kepadamu itu apakah diperintahkan juga untuk membunuh orang? Kalau tidak membunuh, bagaimana mungkin aku bisa merebut kepercayaan dari mereka? Oh oh oh, kalau begitu siut teh harus minta maaf yang sebesarnya karena aku telah mengacaukan jerih payah darimu Fu Tong Cu berbicara terlalu serius Begitu dia memanggil nama dan tingkat kedudukannya Bu Yung Im Seng dan Kuik Soat Kun baru tahu kalau si pendek ceking ini sesungguhnya adalah seorang tongcu Tampak Fu Tong Cu tertawa hambar, lalu sahutnya Lian Hucok, jika kau sampai mengucapkan beberapa patah kata yang sedap dari siau te Sudah pasti siau tetakan kuasa menahan diri Siau tetap habis mengerti apa maksud dan tujuan Fu Tong Cu dengan perkataanmu itu Haaah, 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 ucapku tadi sudah jelas telah termasuk rencana bagus dari Lian Hucok Terpaksa aku mesti mengharap Soa Seng Cu untuk memohon maaf Fu Heng menempati kedudukan yang sangat penting Masa aku orang Si Lian berani melakukan kesalahan kepadamu Bagian ke-32 Fu Teo NG Cu segera tertawa dan menggelengkan kepalanya berulang kali Haaah, saudara Lian, terlalu memandang tinggi diriku Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Siau te ingin mengajak saudara Lian untuk bersama-sama menjumpai Toa Seng Cu Sebelum duduk perkara ini dibikin jelas, Siau te tidak berlega hati rasanya Lian Giyok Seng termenung dan berpikir sebentar, lalu sahutnya Baik Jika Fu Tong Cu tak percuma kalau Sia Nio dating atas perintah, tampaknya terpaksa kita memang harus berbuat demikian Agaknya Fu Tong Cu sama sekali tak menyangka kalau Lian Giyok Seng bakal menyanggupi permintaan dengan begitu saja Keningnya segera berkerut kencang Kalau begitu harap saudara Lian suka membawa jalan Tanda petik Lian Giyok Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng serta Kwik Soat Kun Kemudian tanyanya Bagaimana dengan kedua orang ini? Mari kita bekuk mereka dulu, kemudian baru pergi menghadap Toa Seng Cu Kata Fu Tong Cu tertawa Sepasang bahunya segera digerakkan dan menerjang ke hadapan Buyung Im Seng Lengannya yang panjang segera diangkat lalu diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan Walaupun Buyung Im Seng telah mengerahkan tenaganya untuk bersiap-siap Namun Ku yang leluasa baginya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan Dengan cepatnya dia mengigus ke samping untuk menghindarkan diri Tahan tiba-tiba terdengar Lian Giyok Seng berseru dingin Agaknya Fu Tong Cu merasa agak jeri terhadap Lian Giyok Seng Mendengar bentakan tersebut dia lantas menghentikan serangannya Dengan suara berat Lian Giyok Seng berkata Toa Seng Cu tidak memerintahkan kepadaku untuk melukai mereka berdua Jika Fu Tong Cu sampai melukai mereka Bagaimana caranya si Yau Te untuk memberikan pertanggungan jawabnya kepada Toa Seng Cu nanti? Fu Tong Cu tersenyum Apa susahnya tentang soal ini? Asal kita bekuk mereka hidup-hidup Toh urusan akan beres dengan sendirinya Saudara Fu kata Lian Giyok Seng kemudian dengan suara dingin Sekalipun kak seorang Tong Cu Tapi bukan hakmu untuk mencampuri dari ruang sentong Ah 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 Ucapan saudara Lian terlalu serius Si Yau Te datang kemari untuk membantu saudara Lian Kalau memang begitu Aku tak berani merepotkan saudara Fu Fu Tong Cu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian serunya cepat Apa maksud ucapanmu itu? Si Yau Te yakin masih sanggup untuk menghadapi sendiri mereka berdua Jadi saudara Fu tak perlu membantu? Fu Tong Cu tertawa dingin Katanya tiba-tiba Barusan saudara Lian telah membunuh anak buah sendiri Aku rasa saat ini Mendadak Lian Giyok Seng mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Ha ah 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 Ha ah 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 Ha ah 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 Kelihatannya Fu Tong Cu ada niat untuk menyusahkan Si Yau Te Ha ah 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 Mana, mana, bila saudara Lian tidak cemas Tangkap saja dua orang itu lebih dahulu Kemudian kita baru bersama-sama menghadap Toa Seng Cu untuk menyelesaikan persoalan ini Tiba-tiba Lian Giyok Seng bergerak maju ke muka Lalu serunya Saudara Fu, tampaknya salah seorang di antara kita harus ada yang mampus dalam penjara ini Tampaknya Fu Tong Cu cukup tahu kalau ilmu silat yang dimilikinya amat lihai Menyaksikan cahaya pembunuhan yang terpencar keluar dari matanya Tanpa timbul perasaan tercekat dan rasa jerinya Dengan cepat dia mendehem, lalu ujarnya Bagaimana? Apakah saudara Lian bersiap-siap untuk bertarung melawan Si Yau Te? Fu Tong Cu telah memaksa Si Yau Te sehingga tiada pilihan lain kecuali bertarung Ucapan tersebut kontan saja membuat Fu Tong Cu tertegun Jadi maksud saudara Lian, kau betul-betul sudah berhianat terhadap perguruan Sam Seng Bun tegurnya Kalau benar kenapa? Paras muka Fu Tong Cu segera berubah hebat Saudara Lian merupakan orang kepercayaan dari Toa Seng Cu Masa kau akan berhianat terhadap perguruan Sam Seng Bun? Ah 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 Hal ini mustahil bisa terjadi Sungguh membuat orang tidak habis percaya Katanya cepat Dalam pada itu, secara diam diam Lian Giyok Seng telah menghimpun tenaga dalamnya siap melancarkan serangan Sekali lagi dia maju selangkah ke depan, kemudian serunya Serangan, tentunya kau sudah percaya bukan? Pelan-pelan dia mengangkat telapak tangan kanannya siap melancarkan serangan Saudara Lian kata Fu Tong Cu dengan suara dingin Jika kau begitu memaksa kepadaku untuk bertarung juga Terpaksa siau te akan meniringi keinginanmu itu Kalau begitu, berhati-hatilah Telapak kanannya segera diayunkan ke depan melepaskan pukulan kedada lawan Serangan ini dilancarkan dengan sepenuh tenaga Selain jurus serangannya Lihai, kekuatannya pun mengerikan sekali Diiringi segulung sedingan angin apukulan yang sangat kuat segera menerjang ke depan Fu Tong Cu mempunyai perawakan yang kurus pendek Gerakan tubuhnya sangat gesit dan cepat Begitu memutar badannya sudah berkelit ke sudut ruangan batu itu Kemudian lengannya diayunkan ke depan Kelima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar Ia langsung saja mencengkeram lengan kanan Lian Giok Seng Sepasang telapak tangan Lian Giok Seng segera diayunkan ke depan Dan secara berantai melancarkan bacokan yang bertubi-tubi Satu jurus serangan lebih hebat dari jurus serangan sebelumnya Bahkan tubuhnya pun bersamaan waktunya mendesak maju lebih ke depan Sudah jelas pertarungan semacam ini merupakan suatu pertarungan beradu jiwa Setelah menerima lima enam buah serangan berantai dari lawannya Tiba-tiba Fu Tong Cu berteriak keras tahan Agaknya Lian Giok Seng sudah terlanjur kalap Bukannya menghentikan serangan malah tangan kanannya segera merogoh ke dalam sakunya Mengeluarkan sebilah pisau belati lalu pisau dan telapak tangan dipergunakan bersama melancarkan serangkai serangan yang gencar Didesak seperti ini terpaksa Fu Tong Cu harus mengembangkan pukulan demi pukulannya untuk melakukan pertahanan yang gigih Sementara dimulai dia berteriak keras Saudara Lian, aku suruh kau menghentikan serangan Sudah kau dengar belum? Lian Giok Seng menarik kembali serangannya Kemudian menegur dengan suara dingin Ada urusan apa? Kelihatannya saudara Lian telah bersungguh hati untuk membantu Bu Yung Kong Cu dan berhianat terhadap perguruan Sengun? Jawabanku masih tetap seperti semula Dan kau pun sudah menyaksikan dengan sangat jelas Bukankah pertanyaanmu itu sama sekali tak ada artinya lagi? Tiba-tiba Fu Tong Cu menghela nafas panjang A-a-a-ai, dulu, Bu Yung Tiang Kim pernah menolong selembar jiwaku satu kali dan membebaskan aku dua kali Atas budi kebaikannya itu Siaw Teh selalu mengingatkan di hati dan tak pernah bisa melupakan Setelah memandang sekejap ke arah Bu Yung Im Seng, lanjutnya Kali ini, setelah Siaw Teh mendengar kalau Bu Yung Kong Cu disekap di sini Aku pun khusus Dating kemari dengan maksud untuk menolongnya Tentu saja Lian Diok Seng tak akan mempercayai perkataan itu dengan begitu saja Dia segera berkata Kalau toh maksud kedatanganmu kemari adalah untuk menolong Bu Yung Kong Cu Lagi pula kau pun menyaksikan kisah perbuatanku sewaktu menolong Bu Yung Kong Cu Mengapa pula maksudmu itu yang kau kemukakan setelah aku membunuh anak buahku? Fu Tong Cu segera menghela nafas panjang sekarang? A-a-a-ai Saudara Lian merupakan salah seorang kepercayaan dari Toa Seng Cu Katanya, bila Siaw Teh tidak mengetes dengan seksama Masa berani untuk mempercayainya dengan begitu saja? Dan sekarang? Sekarang tentu saja Siaw Teh sudah percaya Setelah percaya, apa rencanamu selanjutnya? Apa pula rencana Saudara Lian? Siaw Teh bersedia menjadi Panglima Pembuka Jalan Segala sesuatunya siap menerima perintahmu Dalam ruanganmu, ada berapa banyak jagokah yang kira-kira berpihak kepadamu? Anak buah Siaw Teh, mungkin ada belasan orang yang boleh dipercaya dan bisa dipakai tenaganya Bagaimana dengan ilmu silatnya semestinya terhitung jago-jago kelas 2, sekarang, dimanakah orang-orang itu? Mereka semua sudah berkumpul dan siap menantikan perintah, apakah orang-orang itu semua dapat dipercaya? Semuanya dapat dipercaya Bagus sekali, serulian Giyok Seng Setelah berhenti sebentar, kemudian dia melanjutkan Semula Siaw Teh bermaksud untuk menolong Bu Yung Kong Cu keluar dari sini Kemudian mengaturnya agar berdiam untuk sementara waktu di suatu tempat Akan tetapi setelah memperoleh bantuan dari Saudara Fu sekarang Tentu saja keadaannya menjadi sama sekali berubah Harap Saudara Fu suka membawa Bu Yung Kong Cu dan Nona Quick menuju ke ruangan Hoat Butong di bawah pengaruhmu itu Saudara Lian, persoalan ini dapat dirahasiakan berapa lama? Kemampuan dari Toa Seng Cu sukar diduga sebelumnya Jadi berapa lamakah persoalan ini dapat dirahasiakan? Si Yute betul-betul tak sanggup untuk menjawabnya Baiklah, bagaimanapun juga Si Yute akan segera mempersiapkan perlawanan sedapat Mungkin terhadap perbagai serbuan setibanya di dalam kantorku nanti Cuma Si Yute cukup memahami kemampuan untuk mempertaruhkan diri Mustahil dengan kekuatan yang ada Kami bisa bertahan kelewat lama Itulah sebabnya Saudara Lian mesti memberikan bantuan secepatnya Aku telah mengadakan kontak dengan beberapa orang lainnya Tetapi beberapa buah pos penting masih belum berhasil kutembusi hingga sekarang sampai waktunya Apakah mereka bersedia membantu atau tidak? Hingga sekarang masih merupakan suatu tanda tanya besar Di dalam perguruan Sam Sengbun meski terdapat banyak sekali jago lihai Tapi percaya bila sampai bertarung melawan mereka Maka aku masih sanggup untuk mempertahankan diri sebanyak beberapa gebrakan Hanyalah ketiga orang malaikat itu justru mempunyai kepandayan yang sukar diraba Sebelum Saudara Lian, kau sudah banyak tahun mengikuti mereka Apakah kau bisa memberi penjelasan tentang ilmu silat yang dimiliki tiga orang itu? Lian Giyok Seng segera menggelengkan kepalanya berulang kali Ilmu silat yang dimiliki Toa Seng Chu sangat lihai sukar diukur Tampaknya dia pun mahir mempergunakan inti sari jurus serangan dan pelbagai Sebaliknya bagaimanakah ilmu silat Jai Seng Chu Sem Seng Chu sukarku katakan Sebab aku sendiri pun belum pernah menyaksikannya Kalau begitu, ilmu silat yang dimiliki Toa Seng Chu sudah pasti telah mencapai ketingkatan yang sukar diduga dengan kata-kata Terima kasih telah menonton!